Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Kelompok peretas yang berbasis di Cina kembali meluncurkan serangan cyber terhadap Amerika Serikat Hal ini disampaikan tiga orang sumber kepada CNN Internasional Menurut sumber tersebut, peretas itu membobol akun email juta besar Amerika Serikat untuk Cina, Nicholas Byrne Sebagai bagian dari kampanye pengumpulan intelijen Mereka juga mengakses akun email Daniel Crittenbring Asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Timur yang baru-baru ini Bepergian dengan Menteri Luar Negeri Anthony Blinken ke Beijing Amerika Serikat konsisten melabeli Cina sebagai negara yang paling maju di dunia maya Domen yang telah berulang kali menjadi sumber ketegangan bilateral dalam beberapa tahun terakhir FBI mengatakan Beijing memiliki program peretasan yang lebih besar daripada gabungan semua pemerintah lainnya Pada Mei lalu, Microsoft mengungkapkan grup peretas Cina dengan nama Sandy Valk Tifon telah beroperasi sejak pertengahan 2021 Organisasi tersebut nampaknya bekerja untuk mengganggu infrastruktur komunikasi penting antara Amerika Serikat dan Cina Infrastruktur di hampir setiap sektor penting Amerika Serikat telah terpengaruh Termasuk industri komunikasi, transportasi, dan maritim Meski mendapat serangan cyber, pemerintah Biden percaya bahwa operasi peretasan Cina memberi Beijing bawasan tentang sikap Amerika Serikat Sebelum perjalanan berisiko tinggi Blinken ke Cina pada bulan Juni Pekan lalu, sebelum email Creighton Brink dan Burns di retas Blinken ditanya tentang peretasan dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Saat itu, dia tidak menjabarkan bagaimana tanggapan Washington terkait peretasan itu Terima kasih telah menonton!